Hai maulaya salli wa sallim daiman abad ala habib ikan video girls have for salat behind the boys suami if men of women are created equal I can't play in the same role Oke bagaimana saya menjawabnya setelahnya Oh buka Quran surah ke Oh tidak jelas anak saya bertanya kenapa anak laki-laki solat anak perempuan solatnya di belakang laki-laki kemudian suami saya bertanya kalau memang perempuan dengan laki-laki diciptakan setara kenapa kemudian saatnya berpisah Kenapa nggak bisa sama-sama dampingan ya Oke saya nggak bisa jawab bagaimana jawabannya ukuran surah ke-4 ayat 34 paling kiri sebelah atas kawan surah ke-4 ayat 34 ini kita turunkan lagi kita mundurkan Quran surah ke-51 ayat ke-49 kemudian Quran surah ke-49 ayat ayat ke-13 kemudian setelah itu baru kita turunkan kemudian ke fungsinya di Quran surah ke-12 ayat 3 sampai dengan ayat ke-29 baik ya 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 mari kita lihat pelan-pelan saya mulai dari bawah dulu ya sebelum tadi karena ini pertanyaan ada suami ada istri ada anak dan terkait dengan solat baik nanti saatnya saya turunkan lewat hadis-hadis yang belakangan saya mau mulai dari sini dulu supaya biologika kita berjalan Quran surah 51 ayat 49 paling kiri sebelah bawah di Musaf kata Allah wami kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadakkarun semuanya selain aku kata Allah saya ciptakan berpasangan supaya kalian sadar cuma aku yang tidak punya pasangan kata Allah dibedanya Tuhan dengan manusia dengan makhluk kata Allah pertama kita mesti rasional dulu Tuhan itu mesti beda dengan makhluk dikala sifat Tuhan sama dengan makhluk kenapa dipertuhankan ya rasional ya logis ya jadi Tuhan mesti beda dengan makhluk jelas diantara perbedaannya kalau makhluk lemah Tuhan mesti lebih kuat diantaranya apalagi kalau makhluk berpasangan Tuhan tidak boleh berpasangan dikala Tuhan berpasangan apa bedanya dengan makhluk kalau makhluk mengandung Tuhan tidak boleh mengandung kalau makhluk beranak Tuhan tidak boleh beranak kalau makhluk diperanakan Tuhan tidak boleh dilahirkan kalau ada yang mirip seperti itu berarti bukan Tuhan karena sama dengan makhluk makanya ketika Yesus dipertuhankan Isa dipertuhankan kemudian disoal bisa kan dilahirkan masa sama dengan Tuhan tidak Tuhan nggak boleh sama maka ada yang berkata eh Yesus itu kan beda dia lahir tanpa Bapak maka saya jawab ada yang lebih hebat namanya Adam lahir tanpa ibu dan Bapak kenapa nggak jadi Tuhan maka dijawab lagi dia bisa menghidupkan yang mati dengan izin Allah baik ada yang lebih hebat menghidupkannya dicincang dulu habis dicincang dipisahin cincangannya itu Nabi Ibrahim Quran surah kedua ayat 260 paling kiri sebelah atas ketika Nabi Ibrahim mengatakan ya Allah tunjukkan padaku bagaimana cara menghidupkan yang mati kata Allah Allah kamu nggak beriman nggak yakin kata beliau saya yakin cuma untuk menenangkan hati saya kata Allah eh kamu coba potong-potong burung potong-potong cincang kemudian tempatkan di tiga bukit berbeda panggil aja panggil persis sama dengan kalimat Nabi Isa kata Nabi Isa hidup dengan izin Allah Nabi Ibrahim mengatakan hidup dengan izin Allah begitu dikatakan hidup semua menyatu lagi datang pada Nabi Ibrahim Nabi Isa cuma nepuk hidup dengan izin Allah bangun mayatnya masih utuh Nabi Ibrahim dicincang dulu disebut hidup-hidup nyatu lagi lebih hebat Nabi Ibrahim dibanding Nabi Isa tapi sampai sekarang nggak ada yang menuhankan Nabi Ibrahim saya mau katakan sifat Tuhan mesti beda dengan makhluk jelas right sekarang karena Tuhan itu tidak boleh dilahirkan Tuhan tidak boleh diperanakan Tuhan tidak berpasangan berarti makhluk harus berpasangan makanya semua makhluk mau berakal mau tidak berpasangan kambing hewan-hewan punya pasangan jantan betina tumbuhan punya pasangan lihat benang sari dengan putih siang dengan malam hitam dengan putih maka manusia pun punya pasangan apa pasangannya dan tidak pernah diciptakan manusia kecuri dua jenis ini tidak ada yang ketiga tidak ada yang ketiga awas ada di Quran surah ke-49 ayat ke-13 fokus saya mau urutkan supaya paham betul detailnya ya ayuhannasu inna khalaqnakum min zakarin wa unta hei manusia masih ingat orang yang saya di awal tadi kalau disebutkan nas berarti manusia siapa semua tanpa kecuali semua tanpa kecuali hei semua manusia tanpa kecuali inna khalaqnakum min zakarin wa unta kami ciptakan kalian cuma dua tipe kalau bukan zakar unta kalau bukan laki-laki perempuan tidak ada yang ketiga maaf ya kata Allah zakar kedua unta satu dua cuma dua jenis tidak ada yang ketiga tidak ada zakar keuntak-untaan atau untak kegakar-dakaran tidak ada laki-laki yang punya sifat perempuan atau perempuan yang kelaki-lakian tidak ada jangankan manusia pada hewan pun tidak pernah ditemukan misal saya belum pernah misalnya ada di Australia ada kambing homo tidak ada atau sapi yang lesbi misalnya ada tidak ada tidak ada masuknya kurban nanti 5 bulan lagi ada kurban begitu dijual berapa harga kambing ini ini murah pak cuma satu dolar kok bisa homo nggak pernah jadi kalau kambing aja hewan saja tidak apalagi manusia nah kita lepaskan bab ini kita nyambungkan kepada konteks pertanyaannya lihat baik-baik ketika Allah ciptakan laki-laki disebutkan dengan zakar zakar itu ciri-ciri fisik yang membawa masalah kehidupan memang diciptakan seperti itu karena fungsi hidupnya harus sesuai dengan keadaan tubuhnya di tubuhnya dibesain oleh Allah untuk menampilkan fungsi kehidupannya makanya ketika dia jadi melekat fungsinya dirubah nama dari zakar jadi rajul rajulun jamaknya rijal ini fungsinya tubuhnya disebutkan nanti saya masuk ke ciri-ciri kemudian ketika diterapkan jadi rajul apa itu rajul? rajul itu sesuatu yang punya penampilan yang pijakan yang kuat sifat yang tegas kata-kata yang cukup luar biasa tampil tampak dan punya ciri fisik yang menunjukkan sifat ketangguhan kumis ada janggut ada kekekaran ada otot yang beda dari makhluk yang lainnya kenapa semua itu diciptakan? ada hikmah dalam kehidupan apa diantara hikmahnya? pertama dia diciptakan oleh Allah pertama untuk dengan kekuatannya bisa tampil menjadi pemimpin dalam kehidupannya sifat pemimpin itu diantaranya maaf mesti kuat kuat mental kuat fisik maaf mesti tahan dari segala berbagai tantangan ujian-ujian gelisah-gelisah suara-suara berisik dan sebagainya dia bisa tangguh mengatasi itu semua itu rajul namanya secara singkat secara singkat seorang laki-laki diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena punya tugas kekemimpinan dalam kehidupan entah di rumah tangga atau dalam kehidupan sosialnya laki-laki disebut dengan zakar punya ciri-ciri fisik yang beda dengan perempuan tadi ada kumis ada janggut ada otot yang lebih kuat ada macam-macam ketika digunakan bertransformasi namanya menjadi rajul rajul ini kalau diturunkan lagi ke ayat Quran Quran surah keempat ayat 34 fungsi rajul yang pertama jamaknya Rijal adalah kawam kawam apa itu kawam kawam itu memimpin melindungi mengayomi dan seterusnya karena itu ketika laki-laki ditugaskan dengan fungsi-fungsi ini termasuk maaf sekali menggunakan kekuatannya untuk mencari sumber-sumber kehidupan kerja cari nafkah dan sebagainya disebut dengan rajul karena itu fokus kenapa kemudian diciptakan seperti ini karena punya tugas disebut dengan kawam dengan segala fungsi ini sebaliknya perempuan disebut dengan untha apa itu untha sederhana untha itu asalnya ciri-ciri fisik yang beda dengan laki-laki misal di perempuan ada yang sifatnya bisa digunakan untuk menyusui memberikan asi itu dalam bahasa Arab juga disebut dengan untha di perempuan ada sifat-sifat yang bisa menampung janin rahim bisa mengandung itu cuma bisa perempuan maka itu termasuk pajajiri untha kalau seseorang disebut untha artinya bisa mengandung bisa melahirkan bisa menyusui itu diantaranya saya mau tanya pada anda mohon maaf sebesar-besarnya ada laki-laki yang bisa mengandung? tidak karena itu laki-laki tidak disebut dengan untha tidak ketika fungsi ini dilakukan bukankah saat mengandung ibu memberikan perhatian yang dalam? baik saking diberikannya kasih sayang kadang miring kanan miring kiri susah capek yang penting di dalam itu merasakan kasih sayang kalau itu dipraktikan dalam kehidupan sifat menyayangi sifat mendampingi memberikan kasih sayang memberikan semangat maka berubah namanya dari untha kepada marah kalau sendirian kalau banyak kan disebut dengan nisa merasakan mengayomi ikut memberikan semangat mensupport dan sebagainya itu nisa namanya nah sekarang kita bawa ini ke dalam sholat dalam kehidupan saya tanya pada anda maaf sekali kalau pemimpin kalau imam itu yang paling ideal satu atau banyak? presiden ada berapa? satu baik fokus ini itulah sebabnya kenapa laki-laki digambarkan jadi imam dalam sholat untuk menunjukkan fungsi ini dalam kehidupan latihan dalam sholat jadi imam yang baik kuat bangun bangunkan isi sholat bangunkan tahajud ingatkan sholat lindungi mereka dari neraka ayo bawa arahkan mereka untuk berjamaah ikut ke masjid ikut ke madris ilmu karena itu kenapa posisi laki-laki di depan dibandingkan perempuan karena posisi laki-laki digambarkan sebagai imam dicontohkan lewat ritual sholat ini imam mesti satu fungsinya begini maka perempuan ditempatkan tidak di sampingnya tapi di belakangnya untuk menunjukkan ini imamnya satu yang lain makmum mengikuti dengan fungsi-fungsi ini dikala imam lupa ucapkan subhanallah inna 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 isi katakan inna aopayna kalkawthar kata suami bukan itu maksudku maksudku inna anzal kata anak papa kau bicara batal sholatnya kata yang belakang untung aku gak bicara batal semua di ketika imamnya lupa makmum ingatkan ketika imamnya salah makmum mengucapkan subhanallah demikian ketika imam mencari nafkah ma pulang ke rumah belum ada yang didapatkan isi datang papa sayang rizki itu sudah diatur papa gak dapat sekarang itu diakumulasikan besok insyaallah kita dapat gak apa-apa mamah dan keluarga tahan lapar tapi jangan sampai bawah yang haram karena kami tidak tahan dengan neraka walau sedetik itulah fungsinya jadi itu digambarkan dalam sholat hadirlah anda di belakang itu tidak sejajar karena tidak boleh ada dua imam dalam kehidupan makanya buka surah ke-12 ayat 3 sampai 29 laki-laki digambarkan sebagai matahari perempuan digambarkan sebagai bulan apa fungsi matahari menyinari memberikan sengatan yang panas kemudian yang paling hebat itu maaf mengeringkan air di pakaian yang sedang dijemur itu maka demikianlah ketika istri anda diganggu sengat pelawannya keluarga anda diganggu sengat istri anda mengalir air mata di pipinya keringkan dengan bahasa-bahasa anda sayang kenapa kamu menangis satu air matamu itu luka di hatiku bikin status sederhana sebaliknya bulan apa itu bulan bulan itu adalah gambaran dari tampilan keindahan makanya anda kalau ingin melihat yang indah kan malah bukan lihat cahaya bulan lihat keindahan bulan makanya ketika nabi yusuf bermimpi sebelas gemintang bersujud ditambah satu mentari satu bulan mentari bapaknya laki-laki bulan itu ibunya jadi tampilkan keindahan ini pimpinannya matahari bawa dalam sholat di belakangnya bulan tampilkan keindahan dalam kehidupan jangan ditukar ini perempuan dari bulan pengen jadi matahari laki-laki jadi bulan ada persoalan di rumah tangga protes ibu dengan kekuatan bulan aku menghukumu jadi secara singkat kenapa perempuan tidak sejajar sholatnya dengan laki-laki di sampingnya alasan yang pertama hikmahnya adalah untuk memberikan gambaran spiritual bahwa ini adalah isyarat dalam kehidupan bahwa laki-laki ya Allah tunjukkan padaku bagaimana cara menghidupkan yang mati kata Allah kamu gak beriman gak yakin kata beliau saya yakin cuma untuk menenangkan hati saya adalah kaida fikih apa kaida fikinya antara laki-laki dengan perempuan karena fisiknya berbeda maka sentuhan-sentuhan diantara keduanya bisa melahirkan getaran-getaran yang tidak sama dikhawatirkan ketika bersampingan kemudian terjadi gesekan-gesekan akhirnya muncul kepada syahwat dengan syahwat itu bisa menganggung keadaan sholatnya jelas sampai sini kenapa perempuan tidak jadi imam karena suaranya beda dengan laki-laki suara perempuan sebagiannya berupa aurat desahannya berbeda begitu dibacakan kadang terdengar suasana yang tidak sama kalau laki-laki punya syahwat berbeda kemudian keadaan yang bisa tampil karena itu ada alasan fikih ada alasan hikmah secara singkat kenapa itu terjadi karena Allah ingin menunjukkan hikmah kehidupan yang tadi telah dijelaskan كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالasحار هم يستغفرون terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih